Salam, saya Pak Pola Ya, Sabtu nanti udah mulai ada preview lagi ya Preview untuk FI Cup, lalu Liga Spanyol dan seri A Seri A nih yang paling seru sekarang Cuman sebelumnya kita ke FI Cup dulu ya Ya, yang pertama ada Aston Villa ketemu Liverpool Ya, Aston Villa kan lagi dikonfirmasi Pemainnya banyak yang positif Covid-19 jadi Kalau misalkan gak ditunda Kemungkinan besar Aston Villa akan menurunkan tim U23-nya Ya, Liverpool juga gue rasa Klopp gak mungkin menurunkan seluruh pemain intinya Paling hanya menyelipkan 3 atau 4 pemain saja Ya, prediksi gue Liverpool masih bisa menang lah disini Oke Lalu ke selanjutnya Nah, Arsenal ketemu Newcastle lah Nah, ini juga sama nih Cuman bentannya Arsenal gue rasa disini lebih bugar Karena, apa Ya, Arteta nih sekarang lagi gemar melakukan rotasi Ketimbang Newcastle ya Seperti itu-itu aja Ya, secara apalah Arteta butuh gelar lah musim ini Karena Liga Inggris sudah pasti gak dapet Target secara realistis dalam mempertahankan piala FA Jadi, secara overall gue rasa Arsenal bisa menang ketemu Newcastle Ya Oke Ya, sulisinya lebih dari 2 gol lah Lalu MU ketemu Watford Ya, Watford Team Championship ketemu United Oleh 100% akan melakukan rotasi disini Ya, gak gila juga dia menurutkan pemeninti Lu cuma lawan Watford Balbek ketiga piala FA Tim Championship pula Ya, prediksi gue MU menang lebih dari 3 gol ketemu Watford Oke Nah, Chelsea mau rekambi Nah, itulah Chelsea menang lebih dari 5-0 lah Prediksi gue gak ketemu more rekambi Tim dari divisi Championship atau Ligue 1 gitu Di divisi bawah Ya, selanjutnya City Birmingham Nah, ini juga sama Pep kemungkinan besar akan melakukan rotasi Eh, ketemu Birmingham Team Championship Ya Ini awal-awal masih gue rasa City misalnya ngebantai Birmingham lah disini Nah, cuman kartu AC gue rasa Agweiro akan coba untuk diturunkan disini Untuk menjaga kebugarannya dia lah Karena kan udah lama gak main juga Untuk City Oke Ya, City menang lebih dari 4 gol disini Oke, selanjutnya ke Liga Spanyol Ya, Liga Spanyol Atletico Madrid ketemu Atletic Bilbao Nah, ini seru nih Ya, gue prediksi gue Ya, prediksi gue Barcelona kalau misalkan Messi on fire dan aliran bola Barca kayak kemarin Ya, gue rasa Barca masih bisa menang disini Ketemu Granada Walaupun skornya gak terlalu telak Ya, Osasuna Real Madrid Ya, Osasuna tim ringkat 19 lawan Real Madrid Osasuna 1100% akan main bertahan Dan lawannya Madrid Madrid kerap kesulitan Dan bongkar Dan bongkar Cuman kemarin, akhir-akhiri kemarin waktu lawan Madrid masih kayak kemarin Minimal waktu lawan Celta Vigo Ya, lebih dari 2 gol bisa didapat Seharusnya Oke Lalu, kita ke seri Ya, Milan ketemu Torino Torino Ini peringkat 17 Ketemu Milan Peace kalah kemarin Ya, mental Milan diuji juga Apakah mereka udah siap untuk juara atau belum Lawan Torino Ya, prediksi gue Milan bisa menang lah Ketemu Torino Peringkat 17 Ya, skornya mungkin gak gede ya Untuk Milan Ya, lalu Roma Inter Nah, ini yang seru nih Inter habis kalah Temu Roma Jaraknya cuma beri 3 poin Roma sama Inter Ini Roma nih Diam-diam mengkanyutkan nih Musim ini ya Diam-diam menuruti peringkat 3 Ya, mainnya hampir sama kayak Milan Gak mengandalkan satu pemain Lebih mengandalkan kolektivitas Kalau Milan punya Ibra Roma punya Jeko disini Ya, jadi kartu as Nanti kita mau Inter Ya, prediksi gue Roma Inter akan berjalan seru Dan Kalau kira-kira akan berakhir dengan skor imbang Atau mungkin Roma bisa menang disini Karena Kaktiknya Roma ini lebih berjalan Ketimbang Inter Yang hanya mengandalkan skill-skill individu para pemainnya Ya, oke Juventus Sassuolo Nah, Juventus ini Lagi dapet anginnya lah istilahnya sekarang 2 match Brunton menang Ketemu Sassuolo Di peringkat 5 Ya, sebenarnya Juventus ini Kalau misalkan main Pirlo Taktik 4-4 Oke, kemarin Seharusnya Sassuolo jadi sasaran empuk lah Ya, kiasa masuk ke dalam Dengan Diabala itu Kerjasama yang cukup apik Apalagi mereka masih punya Ronaldo Juventus Ya, prediksi gue Juventus menang lebih dari 3 gol Ketemu Sassuolo Ya, oke Sekian dulu